Cara dimulai aja, dibuka acaranya. Baik, terima kasih kepada kakinan yang telah memberikan kepada MC. Langsung saja dimulai. Suaranya terdengar tidak? Tengar, kak. Tengar, kak. Tengar, kak. Tengar, kak. Tengar, kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Solvarina SPD MSI. Yang kami hormati, Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia, Ibu Isriyanti Afifah MSI. Yang kami hormati, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia, Kak Nandika Putra Hidayat. Yang kami banggakan kepada Panitia dan Peserta Chemistry Future Leader tahun 2020. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melintahkan rahmat serta nikmat kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara daring pada acara Chemistry Future Leader tahun 2020. Pada tanggal 26 September 2020. Solawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menarang. Ijinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Rifatun Nisa dari Angkatan 2019. Di sini saya selaku Master of Ceremony. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Dua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, laporan ketua pelaksana Chemistry Future Leader tahun 2020. Empat, sambutan-sambutan. Lima, penutup doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca La'fad Basmalah. Meningkat acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi. Yang akan dibacakan oleh Saudari Sri Lestari. Kepada Saudari Sri Lestari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Kepada Raden Faudia Rahmah Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton kita dari zaman keberluan yang benar-benar terang-benar. Baik, di sini saya akan melaporkan kegiatan chemistry future leader dengan tema Make Students Critical, Have Good Manners and a Good Leader for Themselves and Others. Alasa saya memilih tema ini karena saya berharap kita semua pandemi juga berharap dalam acara ini, terutama adik-adik mahasiswa pendidikan dunia Wadgeta bisa menjadi mahasiswa yang kritis, memiliki sifat yang baik dan alat yang selalu dijunjung tinggi, serta bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri dan telah bisa menjadi pemimpin untuk orang lain. Tujuan saya mengadakan osur kali ini ialah untuk menumbuhkan tali persaudaraan kita, di mana adik-adik bisa mengenal kakak-kakak lebih dekat dan dosen-dosennya, dan kita sebagai kakak-kakak dan dosennya juga bisa mengayangi asal kita. Acara ini dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, berkepatan pada tanggal 26 sampai 27 September 2020. Jumlah peserta acara dalam acara ini berjumlah 70 orang peserta, ditambah dengan panitia berjumlah 60 panitia total, yaitu 135 orang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah membantu saya dalam mempersiapkan acara ini dengan baik, dan tak lupa juga kepada Belsenggelsen yang sampai detik ini masih membimbing kami. Dan saya dan teman-teman panitia pun berharap acara ini bisa berjalan dengan baik, dan adik-adik semua bisa mengambil ilmu dalam acara kali ini dan bisa menerapkannya di kehidupan kelang. Karena di sini kita belajar bersama-sama untuk mencari kejadian yang lebih banyak. Jadi cukup sekian laporan kegiatan Chinese New Future kali ini kurang lebih maaf. Wadilah ya, tapi palidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Raden Fauzia Rahmah yang telah menyampaikan laporannya. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia yaitu Kak Nandika Putra Hidayat. kepadanya disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabiyunastain wala'alihumurdiyawadin. Wassalatu wassalam wala'asrofil angei walmursalin wala'liwasobin ajimain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kali ini dalam acara Chemistry Future Leader 2020. dan pastinya tak lupa juga kita curahkan segala salawat serta salam kepada bimbingan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam acara ini tak lupa juga untuk semua dosen yang telah hadir pada acara CFL kali ini yaitu Ibu Dr. Solvarina SPD MSI yang saya hormati selaku ketua jurusan pendidikan kimia dan juga Ibu Istri Antti Afifah MSI selaku pembina HMPK 2020. Dalam acara kali ini di Chemistry Future Leader 2020 dari acara ini kami berharap teman-teman bisa mengenal sesama angkatan dan juga kepada kakak-kakak tingkatnya dan tak lupa juga bisa lebih mengenal lagi jurusan pendidikan kimia baik secara akademik maupun non-akademik karena dengan pendidikan kimia ini kita seperti keluarga saling membantu tak lupa juga di acara ini kita membimbing teman-teman semua untuk lebih mengenal jurusan pendidikan kimia itu seperti apa jadi ada hal-hal yang baik secara etika dalam pendidikan kimia maupun dalam organisasinya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga teman-teman semua bisa mengambil hal positif dari kegiatan ini dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk ke depannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada kanandika putra hidayat yang telah menyampaikan sambutannya sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh pembina himpunan mahasiswa pendidikan kimia yaitu ibu istri yanti afifah msi kepada ibu afifah istri kepada ibu istri yanti afifah msi disilakan baik terima kasih pada rifatunisa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kepada yang terhormat kajur kita tercinta ibu salfarinya maaf ibu dokter salfarinya sgdnsd juga dengan kepada ketua dan pengurus himpunan hmpk umpita dan kepada mahasiswa baru pencurusan pendidikan kimia tahun 2020 pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan rahmat dan kasih sayang nyala kita bisa dikumpulkan dalam acara ospek jurusan ini meskipun secara daring dalam ospek ini insyaallah kalian akan diperkenalkan bagaimana cara untuk bersikap seperti mahasiswa dalam acara chemistry future leader ini nanti akan ada beberapa materi yang terkait tentang etika lalu juga untuk apa tip dan trik menjadi mahasiswa berprestasi nanti akan ada beberapa pemateri yang akan memaparkan materi-materi untuk mahasiswa baru sesuai dengan jargonnya tadi saya dengar ya apa tadi jargonnya CFL 2020 critical critical and be good leader good leader and be good leader oke bagus sekali jargonnya nanti disini kalian akan diarahkan untuk menjadi seseorang yang berpikir kritis mempunyai attitude yang baik baik secara akademik maupun secara sosial juga bagaimana menjadi seorang pemimpin good leader minimalnya good leader untuk diri sendiri jadi selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa baru 2020 selamat mengikuti acara chemistry future leader ini silahkan kalian semak baik-baik acara materinya insyaallah akan bermanfaat untuk kehidupan kalian terutama kehidupan di kampus dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu kajur tercinta ibu dokter Salvarina yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini dan juga untuk berkumpul bersama-sama dengan kita semua mungkin sekian dari saya semoga kalian enjoy dengan acaranya enjoy tapi tetap serius ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih kepada ibu istri Antiavifah MSI yang telah menyampaikan sambutannya baiklah sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh ketua jurusan pendidikan kimia yaitu dokter Sofarina SPD MSI sekaligus membuka acara chemistry future leader tahun 2020 kepada ibu dokter Sofarina SPD MSI disilakan terima kasih Nisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mari kita banyakkan puji syukur kepada Allah yang sudah memperkemukan kita walaupun secara bertuah atau secara online dan Assalamualaikum salam kita hati-hati bagi kita Nabi Assalamualaikum 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 benar-benar kita tetap di Mbak Beliau yang saya hormati yang kami hormati pagi-pagi saya sudah dapat sebutan yang kita cintai jadi berbunga-bunga juga hati pagi ini ya yang kami hormati pembina MPK ibu-ibu Isriyanti Afifa MSI yang kita banggakan ketua himpunan ketua MPK beserta jajarannya yang kita banggakan juga dan terima kasih kepada Panitia beserta jajarannya yang sudah mempersiapkan acara saat ini mana ya ternyata petemuan online ini bicara di online ini beda groginya dengan bicara langsung ternyata ya karena tetapannya itu tertuju ya maaf agak-agak grogi ini sebenarnya tadi maaf terlambat jadi tidak tahu Yel-Yelnya, dan ternyata waktu dibuka Zoom-nya, ternyata namanya sudah berganti menjadi kubus hidrokarbon, ya. Jadi, nama hidrokarbon. Asalnya hidrokarbon ada Dekana. Terkata saya, tiba-tiba ada Butana, ada Etana. Apakah orang tuanya, orang kimia semua, nih? Nah, ternyata baru sadar bahwa ini adalah nama grup. Sekarang coba grup Etana. Yel-Yelnya ada nggak? Biasanya pergubus itu ada Yel-Yelnya, ya? Ada, ya? Ada? Coba yang. Coba Etana, apa Yel-Yelnya? Ayo, Etana. Mic-nya, ya. Maksud, Eva, ya. Anaknya agak diri-in dulu pagi-pagi. Nggak apa-apa, Ibu. Ya, semangat. Ya, ya, Etana. Berapa orang, Etana? Ayo, ya, ya, ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ayo, ya, ya. Kok malu-malu? Online-ku mesti malu-malu, ya. Ya. Nanti aja. Nah, ternyata Alhamdulillah, ya, oh, sejuruh kita ini sebenarnya tepatnya pengenalan lingkungan jurusan dan HMPK sebenarnya. Karena senior-seniornya apa ya, tidak mengospek sebenarnya. Tapi apa namanya, membina kekuatan dari mentalitas sekitar semuanya, gitu ya. Jadi, dari masing-masing osjur itu, ada khasnya. Nah, ini yang teringat itu angkatan 2000. Semuanya sih mengesankan, tapi yang sekarang waktu angkatan 2016 itu, ini maaf, flashback sedikit ya, angkatan 2016 itu angkatan yang beda dengan angkatan yang lain, karena paling banyak jumlah laki-lakinya. Sehingga kimia yang jarang laki-laki itu menganggap angkatan 2016 itu angkatan yang luar biasa. Jadi, saya ingat sekali waktu mereka osjur, dan tiba-tiba kemarin sudah 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 ada yang apa, sudah ada yang sidang. Jadi, kata saya, ternyata waktu itu cepat sekali berlalu. Nah, ini yang harus kita ingat bahwa sekarang mungkin kita masih osjur, eh, tiba-tiba kita sudah apa, sudah sidang seripsi. Nah, itulah dinamika di pekuliahan. Nah, selamat datang kepada mahasiswa baru yang kemarin kita sudah berkumpul sedilas dalam kegiatan di fakultas. Nah, hari ini dan besok atau dua hari kedepat ini adalah sejujurnya kita untuk lebih mengenal jurusan dan HMPK. Nah, jadi di sini kegiatan kita itu akan lebih mengenal jurusan apa visi-misi dan program kerja, kemudian HMPK itu seperti apa, kemudian bagaimana etika dalam perkuliahan, dan bagaimana cara kita untuk menyusun strategi supaya kita lulus tepat waktu dan tanpa meninggalkan aktivitas kemahasiswaan dan aktivitas lainnya. jadi mahasiswa yang cuma kuliah dan beraktifitas di kemahasiswaan dan aktivitas lain itu wisudanya bareng-bareng juga, jadi lebih baik kita ikut beraktifitas, tetapi ingat ya tujuan utama tetap menyelesaikan perkuliahan. Aktifitas itu adalah untuk mengaktifika dalam bersosialisasi. kali ini temanya sangat luar biasa ya, maaf lidah saya tidak selancar lidah Bu Eva dalam berbahasa Inggris ya, jadi temanya bagus sekali my student physical have good manners and a good leader for themselves and others. Jadi ini dari tema kali ini saya sangat tercemin bahwa mahasiswa ini akan menjadi seseorang yang jadi guru atau wira usaha atau peneliti muda yang mempunyai kemampuan berpikir kritis mempunyai etika yang bagus dan dapat memimpin diri sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan ini akan menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadi orang terbaik versi kita sendiri jadi kita berpacu dengan diri kita sendiri jadi kita harus menjadi terbaik versi diri kita artinya apa? Sebenarnya kita mempunyai potensi-potensi yang kita sendiri mungkin belum tahu apa itu potensi kita jadi waktu ibu sedikit pengalaman ibu waktu kuliah waktu mengambil S3 itu banyak yang menguruh sampai ada yang dosen-dosen mengatakan apakah anda menyelesaikan ini sudah sampai merangka? Belum apakah anda ini tidak bisa berjalan lagi? tidak berarti itu masih ada kekuatan di dalam diri saudara sehingga saudara bisa menyelesaikan semua yang terjadi yang harus saudara selesaikan di perpuliahan ini jadi artinya sampai kita merangka pun kalau kita mempunyai target yang bagus itu harus kita harus kita dapatkan tapi mungkin badan kita tidak sinkron dengan pemikiran kita sehingga kita tidak bisa mencapainya ini juga buat ibu-ibu sendiri walaupun ibu sudah jelita jelang 50 tahun ini mungkin sudah seumur nenek-neneknya di rumah jadi ibu tetap belajar dan itu apalagi sekarang pembelajaran harus berbasis IT ini ibu tidak seperti dosen-dosen yang lain yang umurnya masih 20-an 30-an itu sudah dari kecilnya sudah mengenal IT kalau ibu mengenal IT itu waktu ibu mau wisuda S1 dan dan itu tertatih-tatih juga belajarnya merupakan hal yang baru sekarang walaupun tertatih-tatih tapi belum sampai merangka untuk belajar lagi kemarin ibu belajar lagi belajar dan belajar dan ibu juga tidak segan bertanya kepada dosen yang sepantaran anak ibu seperti ibu Eva ini seperti anak ibu ini umurnya jadi kalau berjalan waktu itu kita pernah mengobrol ya bu Eva waktu di pakupatan dibilang ibu-ibu kok mengajar bawa anak padahal ini ibu Eva betul-betul ibu Eva itu lagi hamil dibilang ibu Eva Pak saya ini bukan anaknya ibu ini tapi saya temannya ibu ini jadi pangkat orang itu bukan ibu dan anak tapi adalah rekan kerja ibu sering bertanya ke ibu Eva sering bertanya ke ibu Esyah sering bertanya ke ibu Langit ke ibu-ibu yang lainnya jadi tidak segan bertanya karena semakin ke sininya generasi itu generasi yang lebih cepat beradaptasi dengan keadaan sekarang jadi ibu pun harus cepat beradaptasi dan mudah-mudahan itu akan tetap dan mudah-mudahan apalagi ini ya ini ya yang mahasiswa baru itu saat ini adalah saat yang sangat apa ya yang walaupun keadaan mencekam tapi ini adalah keadaan yang ideal bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kita untuk menghadapi katanya revolusi industri 4.0 dan ini kita diuji sekarang kemarin kita mengatakan era industri era industri 4.0 kita itu sampai di mana sekarang kita harus menggutikan bahwa kita memang harus menjadi smart people di zaman sekarang nah itu ya dan mudah-mudahan ospek jurusan ini walaupun kita bukan ospek sebenarnya bukan osjur ya tapi kita lebih berikut kepada pembinaan itu namanya supaya ini aja supaya kelihatan lebih apa ya lebih gagah saja ya jadi kita industri 4.0 dan mudah-mudahan mabah dapat mengambil hikmahnya dan kakak-kakaknya juga mudah-mudahan kembali lagi terpantik semangatnya karena dengan keadaan sekarang ini banyak yang semangatnya mulai menurun nah inilah fungsi seperti yang katakan oleh kakak-kakak tadi bahwa inilah fungsinya kita sebagai keluarga saling mengingatkan jadi kita harus saling mengingatkan teman-teman kita bukan cuma mengingatkan diri kita sendiri tapi juga mengingatkan teman-teman kita dan seperti kata Bu Eva tadi bahwa dalam acara ini akan ada beberapa materi yang disampaikan berbagai narasumber yang harus memenuhi semua tema di CFL tahun ini dan mudah-mudahan sehat semua ya sehat ya dan tetap menjalankan protokol kesehatan kalau seandainya terarus ke luar dari rumahnya dan mari kita dengan mencekkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan semisi cuci leder dengan tema lihat contekan dulu ya dengan tema maaf tema make student critical have good manners and a good leader for themselves and others si respi dibuka gak ada palu disini ya kita boleh dengan baca bismillahirrahim mudah-mudahan berjalan lancar dan semua pamitia dan semua peserta diberi kekuatan dan kesihatan sehingga bisa mengecehkan acara ini dengan sebaik-baiknya dan ibu tutup dinyatakan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Terima kasih kepada Ibu Dr. Sofarina SPD MSI yang telah menimpaikan sambutannya dan membuka acara chemistry future leader tahun 2020 tidak terasa rangkaian acara telah kita lewati bersama kini saatnya pada acara penutup ada pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudari Sri Ruhailah kepada Saudari Sri Ruhailah di persilahan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Saudari Sri Ruhailah yang telah membacakan doa untuk menutup acara ini baik pada acara yang terakhir yaitu penutup untuk menutup acara ini marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah 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 Baiklah saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah saya mohon undur diri terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh acara saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada MC selanjutnya itu Bu ini mau langsung ke materi pertama atau bagaimana Bu Rina maaf ibu suara ibu ke mute oh ya silahkan 5 menit ini dulu acara santai dulu silahkan apakah mau yaya-yaya atau apa atau ada yang mau nyumbang suara mau nyanyi atau mau puisi silahkan ya ini lagi di ini kan lagi setting dulu oh baik ibu yuk sekarang coba dong aku mau lihat nih kita-kita semua yel-yelnya gimana kan cuma lihat dari instagram doang kan dari video yang kalian post ini coba yang mau apa kelompoknya yang mau menyumbangkan yel-yelnya gitu tadi tadi katanya kelompok dua itu mau nyumbang oh etana ya ya boleh boleh yang ya 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 ya